So, di depan gue ada laptop Lenovo Legion 5 Dimana ini dia akan menjadi laptop AMD pertama yang gue cobain selama hidup gue Jadi penampakannya seperti... Ya, seperti itu ya Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu kardusnya Ya, jadi disini ada laptop Lenovo Legion 5 Jadi laptop ini adalah produk terbaru dari Lenovo Untuk gamer-gamer kayak gue, lu, kita semua Yang dilengkapi banyak banget keunggulan selain dari prosesor AMD terbaru tentunya Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mereview laptop ini dengan cara gue tentunya Dan semoga akan terlihat seperti reviewer handal ya Oke, kita bahas dari segi desain Terima kasih telah menonton Get more, do more With a complete Lenovo PC Secara desain laptop Lenovo Legion 5 ini didesain secara stylish, modern Tapi dalamnya gaming banget Dan logo Legend-nya itu sangat unik sekali Karena dia itu bisa memantulkan warna-warna yang luar biasa di luar dugaan Dari lubang port kiri dan kanannya, laptop ini sama seperti pendahulunya Jadi Legend ini biasanya memang minimalis sekali untuk pinggir-pinggirannya ya Yang dimana fokus pada portnya itu di bagian belakang Jadi kita tidak akan terganggu ketika kita beraktifitas atau bermain game tentunya Oke, selanjutnya kita akan melihat sisi bagian dalam Di bagian layarnya ada sedikit tonjolan untuk webcam Dimana itu sentuhan kecil tapi menarik Laptop ini udah pake TrueStrike Gaming Keyboard Dimana ini diciptakan untuk kenyamanan para jari-jari gamers Seperti gue, lu dan kita Diulang lagi kalau Dan di laptop ini juga ada numpad Jadi kalau misalkan kalian mainin game yang harus menggunakan numpad Tidak perlu colok-colok lagi numpad ekstra ya Dan di tombol powernya itu ada lampu yang bisa berubah warna Tergantung mode apa yang digunakan Nanti gue akan coba untuk jelasin Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian speknya Jadi laptop Lenovo Legion 5 ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 4000 Series Dimana ini pertama dan satu-satunya prosesor Mobile X86 dengan arsitekstur 7nm Nah, untuk laptop Legion yang gue review ini Dia pake prosesor AMD Ryzen 5 4600H Yang menggunakan 6-core 12-street Nah, jadi prosesor AMD Ryzen 4000 Series ini Memberikan performa yang beneran cepat Untuk melakukan aktivitas gaming, editing, rendering, apapun Yang ada di laptop ini tentunya Nah, jadi keunggulannya dari prosesor ini adalah Meningkatkan performa lebih cepat Baik single-core maupun multi-core Efisiensinya juga lebih optimal Jadi bikin si baterai laptop ini tuh lebih tahan lama nyalanya Dan dingin tentunya Karena laptop ini dilengkapi dengan cold front 2.0 Yang dimana tadi gue sedikit mention di awal video Jadi tombol yang ada di power itu bisa berubah dari tombol putih Jadi warna biru ketika kita pencet VN key Karena itu adalah shortcut untuk mendinginkan laptop ini Jadi kalau misalkan kita lagi main game Dia ini bisa mengurangi kepanasan-kepanasan yang ada di dalam laptopnya Terus dia keluarkan dengan kipas-kipas super dingin ultra kilat ya Jadi, Legion cold front 2.0 thermal system ini tuh didesain buat Ngalihin si panasnya itu dari tangan sama mouse kita Nah, dia itu bakal dialihin ke bagian belakang laptop Jadi, tangan kita tuh bakal tetep adem dan nyaman Kalau lagi main game pake laptop ini Nah, dari segi RAM-nya juga Laptop ini didukung dengan dual channel Dia dari 4 sampai dengan 3200 mhz Bayangkan ya, kenceng sekali tuh Jadi, laptop ini bakal sangat responsif sekali Jadi, gue belum nge-klik Dia udah nge-klik duluan tuh Kayak gitu Ya, jadi intinya ketika kita ingin melakukan sesuatu Itu sangat cepat sekali Kita mau buka game Langsung kebuka Kita mau buka Vegas Pro Premiere atau lain Langsung kebuka semua Kita mau buka tugas Belum dibuka, langsung selesai tugasnya Mantap Tidak menyelesaikan masalah Tadi di awal gue sedikit agak ya tegang ya Karena akan berusaha sekali menjadi review for under Handar ya kan? Handal maksud gue Yang intinya RAM-nya sangat amat cepat dan responsif sekali Dilengkapi dengan TDP 45W juga Termal Design Power Artinya itu bisa mengontrol ketika suhu-suhunya sangat berlebihan ya Maksudnya udah overheat atau gimana Nah, itu akan mengontrol si laptop ini agar tetap stabil Untuk VGA-nya, laptop ini dibekali dengan GeForce GTX 1650 Ti Memorinya 4GB dan itu sangat cukup sekali untuk melibas game-game triple A Atau game-game kekinian yang sekarang sedang booming ya Game e-sport, game apa kek ya Semua bisa di laptop ini ya Oh iya, gue hampir lupa laptop ini tuh layarnya 15 inci dengan 120 Hz Yang artinya itu sangat licin sekali ya untuk main game Dan seperti biasa keunggulan dari laptop ini adalah bisa 180 derajat Ya, ini Ya, banyak lah review-review ya kan Review-review gue tentang laptop Lenovo Legend yang begini Dan itu selalu akan menjadi favorit gue pribadi Jadi, untuk next Legend yang bakal masuk ke sini juga Gue akan review gitu juga Tetap aja, andalnya 180 derajat Laptop ini ngasih kita harga mainstream Tapi, kinerja yang dihasilkan dari laptop ini sekelas laptop premium Yang pasti bisa digunakan untuk produktivitas kita Ya, asik, profitivitas Mulai dari main game, dimulai dari streaming, rendering, ngediting, ngediting Desain atau apapun ini semua dilibas nih sama laptop ini Selain itu juga laptop ini didukung dengan fitur-fitur modern Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0, NVMe PCIe Gen 3x4 Apa itu? Nah, untuk detail spesifikasinya kalian bisa cek aja langsung di deskripsi Kalau memang kalian mau beli atau pengen kepo-kepoin ya Dan setelah kita bahas hardware-nya Kita akan mencoba untuk membahas software-nya ya Biar si laptopnya performanya kencang ya kan Tapi, kalau mau nyantai, lagi nonton-nonton Atau cuma ngerjain 2D Word gitu Kita bisa bikin laptop ini lebih kalem Jadi, daya baterainya itu lebih lama By the way, ini suaranya udah Dolby Atmos ya Audio by Harman Nah, jadi di dalam Lenovo Vantage ini juga kita bisa mengatur thermal mode-nya Dari mulai performance mode, balance mode, maupun quiet mode Jadi ada 3 biji yang bisa kita pakai atau kita pilih untuk sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan kita Dan ketika kalian membeli laptop ini, itu sudah otomatis mendapatkan Microsoft Office Home & Student Yang berlaku selama seumur hidup ya Jadi, kalian tidak usah bingung dan tidak usah beli-beli Atau apalagi membajak Kalau menurut gue, ini laptop sangat cocok sekali untuk gamer maupun non-gamer Karena selain bisa ngelibas game-game triple E, game-game e-sport yang kayak gitu Ini juga laptop sangat cocok sekali ketika kita meeting dengan klien Atau dipakai untuk pekerjaan ya Atau mungkin bapak-bapak yang udah tua ya Kalau misalkan laptopnya ada model-model kayak gitu kan agak malu gitu kan Kalau yang ini kan kalem gitu desainnya Simple, stylish, modern Ditambah lagi, performa prosesor ini beneran cepat coy Jadi, kalau kalian tertarik dengan laptop Lenovo Legend 5 ini Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Di sana lengkap detail secara spesifikasi Atau varian produk atau harga-harga produknya ya Oke, sampai sini aja untuk video review singkat kali ini Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan juga subscribe tentunya Agar tidak stuck ya Mohon off sekali kalau misalkan masih banyak kekurangan atau ada kesalahan Dan sampai ketemu di video selanjutnya Gue Mr. Rokto undur diri Oh, toh ya kan Gue Mr. Rokto undur diri 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 Bye-bye Sub indo by broth3rmax